Pengecara Hotman Paris bertemu dengan keluarga Vina untuk membantu menemukan tiga tersangka yang kini masih jadi buron. Hotman pun mencium keanehan dari keberadaan ketiga tersangka tersebut. Di hadapan media, Hotman bahkan sampai menghubungi seorang penyidik yang bernama Danny di Polda, Jawa Parat. Dari keterangan polisi itu, Hotman mengungkapkan keanehannya atas berita acara pemeriksaan atau BAP dari delapan terdakwa yang kini sudah difonis. Sebab kedelapan terdakwa itu saat di BAP pertama kali menyebutkan keterlibatan ketiga tersangka, Egi, Andi, dan Danny. Namun BAP kedelapannya berubah begitu berkas dilimpahkan kekejaksaan. Mereka tiba-tiba mengubah jika ketiga orang tersebut tidak telah terlibat. Hotman pun meneruga ada hal yang mempengaruhi kedelapannya untuk mengubah BAP. Karena menurutnya sangat aneh ketika para terdakwa di BAP terpisah dan memberikan keterangan bohong. Terima kasih telah menonton! Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saktikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.